Karena ini kan, kebutuhan hidup di dunia bisa dikalkulasikan ibu kalau kita mau hidup 50 tahun lagi tinggal hitung sehari beras butuh berapa, air berapa liter, kebutuhan yang lain-lain. 50 tahun masih bisa dihitung tetapi pernahkah kita menghitung apa bekal yang akan kita bawa ketika kita menghadapi waktu yang tidak bisa dihitung disebutnya juga akhirat. Baik Pak Kiyai gini ya, kan gini sebaiknya kita itu tidak berharap apa ya tidak terlalu pamrih lah sama Allah ya tetapi untuk menanamkan jiwa yang seperti itu ketika kita berbagi ya Pak Kiyai ya, gimana ya sikap kita itu hati kita terutama? Ya, ini kan kualitas amal kita ini bertahap. Ya. Kalau untuk memutadiin, para pemula untuk belajar beramal soleh silahkan beramal soleh dengan berharap sesuatu hanya dari Allah. Walaupun harapan itu yang bersifat materi. Tetapi ketika level iman kita dan kualitas amal kita berada di posisi atas, pasti tidak akan mengharap selain daripada ridho Allah. Jangankan balasan duniawi, sorga saja dia tidak lagi melibatkan sorga di dalam tujuan amalnya. Karena ternyata, ridho Allah itu lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan sorga, apalagi dengan materi yang ada di dunia. Tetapi kita juga harus realistis. Bagi mereka atau kita, para pemula yang ingin beramal soleh, selama itu tidak menyalahi aturan syari' silahkan beramal, berharap, kebaikan. Karena amal soleh kita itu bisa dijadikan wasilah. Wa betagu ilaihil wasilah. Kita melakukan amal soleh, ya Allah ingin mendapatkan sebuah kebaikan, contoh sederhana. Kita ingin anak-anak kita sukses. Lalu kita beramal soleh ini dijadikan tawasul kepada Allah. Ya Allah, sukseskanlah putra-putri kami jadi anak yang soleh. Maka dengan amal mungkin menolong orang, kita juga ada harapan untuk kebaikan keluarga kita. Itu sebetulnya tidak menyalahi aturan. Tetapi kualitas daripada amal kita inilah yang akan menentukan. Tetap yang paling tinggi itu adalah ridho Allah. Berharap ridho Allah yang turun, ya. Baik.